Intro Halo selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Anisha Dasuki Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif Sebagai pembuka iNewsroom hari ini kami memiliki informasi unjuk rasa Meminta hitung ulang di Pilek Dapil 5, Pemekasan, Jawa Timur Terperakhir ricuh, pendemo dan polisi yang berjaga saling dorong akibat salah paham Gericuhan terjadi karena ada tangan salah satu pendemo yang sedang berorasi Mengenai muka polisi yang berjaga dan langsung dibalas dengan pukulan Aksi saling dorong pun tidak terelekat Kedua pihak pun akhirnya sama-sama menahan diri hingga keributan berhasil direda Sebelumnya masa memaksa masuk ke dalam gedung PKP RI Tempat dilakukannya rekapitulasi hasil pemilu 2024 untuk Kabupaten Pemekasan Mereka meminta agar dilakukan penghitungan suara ulang Tak hanya itu, pendemo juga menghalau siapapun untuk masuk ke gedung Menurut Kapolres Pemekasan, pihaknya sudah meminta maaf kepada salah satu orator yang terkena pukul Dari Pemekasan, Jawa Timur, Deddy Prianto, iNews, melaporkan Penghitungan surat suara DPRD Kota Bekasi di kantor PPK Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi berujung ricuh Kericuhan terjadi karena adanya dugaan keberpihakan dari PPK Kecamatan Bekasi Timur Kericuhan masing-masing saksi dari caleg DPRD Kota Bekasi Dari Partai PDI Perjuangan dengan petugas PPK Kecamatan Bekasi Timur Terjadi di Balai Rakyat Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Terekam kamera warga Adung lu terjadi di saat proses rekapitulasi penghitungan suara Legislatif DPRD Kota Bekasi Masing-masing saksi dari caleg Partai PDI Perjuangan Men sinyalir adanya keberpihakan dari panitia PPK Kecamatan Bekasi Timur Kepada salah satu calon legislatif Hingga diduga terjadi penggelembungan suara Itu di C1 saya, C1 hasil saya Menimbulkan bahwa salah satu caleg di nomor setiap Angkanya setiap Tapi pas di plano, angkanya melambut Saya yang merasa berdiri di pantai saksi partai Saya yang berpihak kepada caleg Partai PDI Saya mau memperflake Tuntutan saya Membuka kontak suara PPK Kecamatan Bekasi Timur menyampaikan Bahwa gesekan yang terjadi bukan karena penggelembungan Tapi ketidaksesuaian dengan C hasil salinan para saksi Dan plano acuan utama Pada dasarnya gesekan tersebut bukanlah berkenaan Dengan adanya penggelembungan suara Melainkan gesekan tersebut Adanya ketidaksesuaian Antara C hasil salinan yang dipegang para saksi Dengan C hasil plano Yang menjadi acuan utama Meski sempat dihentikan sementara Namun saat ini PPK Kecamatan Telah melanjutkan penghitungan surat suara Untuk legislatif di tingkat provinsi Dari Bekasi, Jawa Barat Rahmat Hidayat, Ainews, melaporkan Sejumlah warga di Kecamatan Rupit Menggelar aksi demo Di simpang 4 jalan lintas Sumatera Kabupaten Muaratara Sumatera Selatan Berujung ricuh Masa mendesak KPUD Muratara Mengakhiri pleno rekapitulasi tingkat kabupaten Dan segera menetapkan hasilnya Aksi demonstrasi masa yang mengatas Namakan masyarakat perwakilan Rupit Dan Lawang Agung ini Memanas dengan membakar ban bekas Di jalan lintas Sumatera Kabupaten Muaratara Sumatera Selatan Minggu siang Selain membakar ban bekas Masa juga mendirikan tenda Dan mengancam akan memblokade Jalan lintas Sumatera Bila tuntutan mereka Tidak dipenuhi oleh KPUD Muratara Masa mendesak KPU Muratara Segera ketok palu pleno rekapitulasi Agar tidak ada pembukaan kotak suara Di desa beringin Rupit Jika terjadi buka kotak suara Di TPS tersebut Maka mereka juga akan mendesak Membuka kotak suara Di desa Noman Baru Yang diduga terjadi Penggelembungan suara Kami minta keadilannya sekarang Ketokan palu Kami mau memperkenalkan Pemimpin rakyat kami Apabila tidak ada Ketokan palu pada hari ini Maka kami kasih jeda waktu Sampai jam 12 Apabila tidak ada Ketokan palu Maka akses Jalan lintas Sumatera Kami tutup Sejumlah aparat gabungan Dikerahkan guna Mengantisipasi hal yang Tadi inginkan Petugas gabungan Mengimbau kepada warga Untuk tidak melakukan Pemblokiran jalan Karena banyak pengendara Yang melintas Menggunakan jalan lintas Sumatera Dari Muratara Sumatera Selatan Sudirman Ainyus Melaporkan Menduga ada kecurangan Seorang caleg DPR RI Di Sumenap Jawa Timur Mengamuk Caleg petahanan Tersebut bahkan Mengancam akan membunuh Anggota panitia Pemungutan kecamatan Caleg DPR RI Dari Partai Amanat Nasional Selamet Aryadi Mengamuk Saat mendatangi Kantor panitia Pemungutan kecamatan Lenteng Sumenap Jawa Timur Caleg petahanan ini Menduga ada kecurangan Dalam proses penghitungan suara Ia datang bersama Sejumlah anggota Tim suksesnya Dan mengancam Akan membunuh Panitia PPK Yang bertugas Video ini pun viral Di media sosial Dan mengundang Ragam tanggapan warganet Ini semua sudah Terima kasih Di internal saksi Di internal saksi Di PPK Lenteng itu Semua saksi sudah Menandatangannya Sementara itu DPW Pan Jawa Timur Sudah menegur Selamet Aryadi Namun Selamet tidak Dijatuhi sanksi Sebab menurut DPW Pan Anggotanya itu Marah bukan Tanpa alasan Melainkan Hanya ingin Mengawal suara Dan membela Hak-haknya Dari Sumenep Jawa Timur Abdul Rahim Ainyus Melaporkan Perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia Yang mendadak Meroket Hanya dalam Hitungan hari Menggemparkan publik Politisi PSI Channel Tanjil Akan menggugat Pihak-pihak Yang dianggap Telah memfitnah PSI Sementara Komisioner KPU Meminta masyarakat Menunggu hasil Rekap Itu lasmi Resmi KPU Publik digemparkan Dengan perolehan Suara Partai Solidaritas Indonesia Yang mendadak Melejit Hanya dalam Kurun waktu Tiga hari Hingga Minggu siang Di situs resmi KPU Perolehan Suara Partai Berlambang Mawar ini Telah menyentuh Angka 3,13% Sementara Pada hasil Hitung cepat Atau quick count Sejumlah lembaga Survei Suara PSI Lebih sedikit Dari real count KPU Litbang Kompas Mencatat PSI Meraup 2,81% Suara Adapun Foxpol Mencatat PSI Meraih 2,93% Suara Sebelumnya Kamis 29 Februari 2024 Data Real count KPU Menunjukkan PSI Mengantongi 2,86% Atau 2,171,907 Suara Kemudian Sabtu 2 Maret 2024 PSI Berada Di angka 3,13% Atau 2,402,268 Suara Ini artinya Suara PSI Bertambah 230,361 Suara Hanya dalam 3 hari Yang diperoleh Dari 2,240 TPS Pengamat Politik Sekaligus Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhan Nudin Muhtadi Turut Mengkritisi Anomali Perolehan Suara PSI Melalui Cuitan Di akun X Burhan Berpesan Kepada PSI Untuk Menerima Lapang Dada Ketimbang Berhasil Lolos Ke Parlemen Namun Menimbulkan Delegitimasi Terhadap Hasil Pemilu 2024 Anomali Tidak Hanya Terjadi Di PSI Tetapi Juga Partai Gelora Baik PSI Dan Gelora Keduanya Merupakan Partai Koalisi Pengusung Capres Cawapres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto Dan Gibran Rakabuming Raka Politisi PSI Seril Tanzil Menegaskan Pihaknya Tidak Pernah Melakukan Jual Beli Suara PSI Juga Akan Menempuh Jalur Hukum Untuk Menggugat Pihak Pihak Yang Dianggap Telah Memfitnah PSI Jadi Menurut Saya Kita Janganlah Berpegang Pada Statement Sepihak Seperti Itu Apalagi Membawa Nama PSI Jadi Saya Rasa Gini Kalau Memang Ditemukan Ada Kecurangan Atau Ketidakkuasan Ada Mekanisme Melaporkan Secara Hukum Bukti Buktinya Laporkan Secara Hukum Jadi Saat Ini Yang Mbak Kamu Juga Memginformasikan Sepertinya Orang Hanya Gerak Dengan PSI Padahal Saya Hitung Kita Naik Cuma 0,5% Kecil Sekali Mbak Itu Angkanya Saat Ini PSI Akan Menggugat Orang-orang Yang Membuah Narasi Menfitnah PSI Melakukan Kecurangan Kalau Memang Yang Mengatakan Itu Tidak Membawa Bukti Tentunya Kami Akan Troses Hukum Sementara Itu KPU Menyebut Pihaknya Masih Belum Memahami Lonjakan Suara Tersebut Dan Meminta Masyarakat Menunggu Hasil Rekapitulasi Suara Resmi KPU Sebelumnya Dalam Berbagai Kesempatan PSI Percaya Diri Partai Yang Dipimpin Putra Bungsu Presiden Jokowi Kaya Sang Pangarap Ini Akan Lolos Melenggang Kesenayan Ada Pun Ambang Batas Parlemen Untuk Masuk Ke DPR RI Parpol Harus Mengantongi Minimal 4% Suara Sah Nasional Tim Liputan Ainews Melaporkan Terima kasih Anda masih bersama kami Di Ainewsroom Pemirsa Putusan Mahkamah Konstitusi Menghapus Ambang Batas Parlemen 4% Untuk Diterapkan Pada Pemilu 2029 Menuhai Ragam Reaksi Publik Perludem Sebagai Pengugat Menilai Prosentase Ideal Ambang Batas Parlemen Adalah 1% Sementara Pakar Hukum Tata Negara Menilai Putusan MK Seharusnya Bisa Langsung Berlaku Di Pemilu 2024 Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Menghapus Ambang Batas Parlemen 4% Untuk Diterapkan Pada Pemilu 2029 Menuhai Ragam Reaksi Publik Perkupulan Untuk Pemilu Dan Demokrasi Atau Perludem Sebagai Pemohon Menyatakan Ketentuan Ambang Batas Parlemen 4% Menyebabkan Terbuangnya Kumpulan Suara Pemilih Pada Pemilu Timbang Menimbang Angka Ideal Batas Ambang Perludem Menilai Prosentase Ideal Ambang Batas Parlemen Adalah 1% Jadi memang Di permohonan kami Kita menyediakan Satu rumus Rumus dari Tagepera Untuk Menghitung Bagaimana Metode Ambang Batas Efektif Yang kemudian Bisa Diberlakukan Yang kemudian Muncullah Angka 1% Yang ini Kemudian Menghitung Misalnya Ada rata-rata Besaran Distrik Magnitude Atau Jumlah Kursi Dalam Satu Dapil Kemudian Jumlah Total Kursi Di Parlemen Dan Jumlah Dapil Sementara Itu Pakar Hukum Tata Negara Menilai Putusan Mahkamah Konstitusi Menghapus Ambang Batas 4% Pisa Diberlakukan Di Pemilu 2024 Tanpa Perlu Menunggu Hingga Pemilu 2029 Dalam Pertimbangan MK Menyatakan Setuju Dengan Perludem Soal Ketiadaan Dasar Penentuan Ambang Batas Parlemen 4% Menurut MK Undang-Undang Tidak Pernah Mengatur Cara Menentukan Ambang Batas Namun Ambang Batas Selalu Dinaikan Tim Liputan Ainus Melaporkan Bisakah Ambang Batas Parlementary Threshold 4% Diterapkan Di Pemilu 2024 Instead of 2029 Kami telah terhubung Dengan pakar Hukum Tata Negara Profesor Juanda Sekjen Partai Perindo Ahmad Rafik Dan Peneliti Perludem Fadli Ramadhan Selamat Malam Bapak Malam Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Saya ke Mas Rafik Mas Rafik Perindo Dengat Tegas Mengatakan Mengapa Undang-Undang Ini Diskriminasi Beda Kayak Yang Keputusan 90 Harusnya Bisa Diterapkan Di Tahun 2024 Daripada 2029 Toh penghitungan Masih Berjalan Silahkan Mas Rafik Ya Pertama Saya melihat Ada Inkonsistensi MK Disini Jadi ketika MK Menemukan Bahwa Pada Saat Dia Menguji Soal Sarat Presiden Maupun Wakil Presiden Seluruh Ahli Hukum Tata Negara Sudah Menyampaikan Itu Domainnya DPR Kembalikan Ke DPR Tapi Dipaksakan Pada Saat Itu Juga Dan Diberlakukan Dalam Tahun Yang Sama Begitu Juga Pada Saat Ada Keputusan Terkait Dengan Review Soal Parlementary Tresor Dan Dikembalikan Kepada DPR Ini Juga Ada Konsistensi Soal Capres Dikembalikan Diperlakukan Secara langsung Sementara Pada Saat Memutuskan Soal Parlementary Tresor Itu Kenapa Harus Dikembalikan Kepada DPR Jadi Jadi Itu Jelas Jelas sekali Bahwa Memang Ini Ada Sarat Kepentingan Sarat Kepentingan Yang Pertama Soal Capres Ini Memang By Order Yang Memang Dipaksakan Dan Harus Sementara Yang Soal PT Ini Memang Berkali-kali Dalam Setiap Pemilu Kepemilu Kan Selalu Gagal Alasannya Adalah Untuk Penyederhanaan Partai Politik Tetap Ini Kan Ada Inkonsistensi Disini Kenapa Aturan Yang Satu Bisa Yang Ini Tidak Nah Menurut Saya Terkait Dengan Apa Kalau Soal Keputusan Demi Bangsa Dan Negara Seharusnya Ini Bisa Langsung Diperlakukan Dan MK Juga Bisa Menyebut Kalau Perlode Mengusulkan Satu Persen Tentu MK Juga Bisa Berdialog Atau Mengkaji Secara Total Berapa Sungguhnya Kalau Menurut Saya Ya Nol Persen Karena Pemilu Kita Ini Kan One Man One Food Maka Setiap Satu Suara Itu Adalah Penentu Dari Kedaulatan Rakyat Ini Kedaulatan Demokrasi Jadi Tidak Perlu Ada PT Yang Perlu Dibatas Sesungguhnya Adalah Fraksi Jadi Fraksi Itulah Yang Harus Diberikan Persentase Ada Namanya Fraksi Trish Fraksi Trish Inilah Yang Mengatur Berapa Persen Kalau Sepuluh Persen Maka Setiap Partai Yang Tidak Sanggup Sepuluh Persen Gabung Disitu Atau Lima Persen Dan Seterusnya Artinya Saya Lihat MK Ini Syarat Kepentingan Dan Bermain-main Dalam Surah Institusi Baik Prof Johanda Ada Setuju Dengan Mas Rofik Saya Kira Itu Siapapun Berha Untuk Melakukan Penilaian Terhadap Putusan MK Tetapi Menurut Saya Kurang Bisa Terima Kala 0% Karena Pertama Dari Aspek Legalitas Sebagai Mana Harusnya Berapa Prof Iya Bukan Seharusnya Jadi Sebentar dulu Kalau Saya Berdasarkan Pada Putusan MK Itu Sendiri Ini kan MK Tidak Menghapus 0% Tetapi Adalah Dari 4% Itu Silahkan Dipertimbangkan Secara Rasionalitas Iya Kemudian Diundang-undangkan Iya Artinya Memang Satu sisi Tadi Bagaimana Prof Kalau terkait Dengan Diskriminasi Putusan MK Yang Soal Capres Dengan Yang Pilek Ini Menurut Anda Itu Yang Ingin Saya Sampaikan Mbak Nisha Bahwa Saya Yang Dalam hal Sebagaimana Mas Rupi Katakan Ada Sedikit Belen Tentang Soal Diskriminatif Saya Setuju Bahwa Apakah Diskriminatif Bahasanya Tetapi Kalau bahasa Saya MK Dalam hal ini Lonjong Tidak bulat Untuk Memutuskan Secara Paripurna Sebagaimana Mestinya Kalau Memang Seharusnya Kenapa Paripurna Tidak Paripurna Atau Lonjong Pertama Alasannya Tadi Adalah MK Itu Sendiri Satu Sisi Mengatakan Pertembangan Dalam Rangka Untuk Mujudkan Prinsip Kedaulatan Rakyat Pastian Hukum Dan Keadilan Di Sisi Sisi Pemberakuan Pemberakuan 2029 Artinya Di 2024 Ini Dibiarkan Tidak Terujudnya Prinsip Pendaulatan Rakyat Berarti Oleh Kena Itulah Sekiranya Kalau Konsisten Kenapa Tidak Diterapkan Pemilu Ini Kenapa Tidak Misalnya Dulu Dituskan 90 Untuk Tahun 2029 Juga Misalnya Sementara Argumentasi Yang Lain Berapa Selayaknya Di 2024 Putusan KPU Itu Tentang Putusan Siapa Caleg Terpilih Kan Belum Pada Tanggal 20 Maret Nanti Masih Berjalan Ini Selama Dua Minggu Ini Sebenarnya Kalau Mau Diserahkan Kepada DPR Untuk Menyelesaikan Bagaimana Maksanis Memperbaikan Produk Hukumnya Masih Bisa Baik Saya Mas Padli Yang Mungkin Ikut Meramu Tuntutan Ini Ke MK Sebenarnya Kalau Dari Perludem Sendiri Detailnya Seperti Apa Mas Padli Apakah 2024 2029 Apakah Diundangkan Ke DPR Atau Bisa Langsung Berlaku Seperti Putusan 90 Ya Mbak Anissa Pertama Sekali Dalam Permohonan Kita Karena Ini Bukan Permohonan Yang Pertama Soal Perlementer Tresol Sebetulnya MK Berkali-kali Mengatakan Parlementer Tresol Itu Open Legal Policy Dan Itu Konstitusional Nah Kita Sadar Akan Hal Itu Makanya Di Permohonan Ini Kita Sebetulnya Tidak Meminta Parlementer Tresol Ditiadakan Kita Oke Setuju Parlementer Tresol Adalah Sesuatu Yang Open Legal Polisi Dan Konstitusional Jadi Kalau Mau Diperlakukan Silahkan Kalau Tidak Silahkan Diskusikan Di Pementer Undang-Undang Nah Tapi Kita Minta Angka Dari Parlementer Tresol Itu Harus Dirumuskan Dengan Benar Jadi Harus Rasional Misal Angka 4% Yang Ada Dalam Undang-Undang Pemilu Itu Datangnya Dari Mana Angka 4% Kan Tadinya 3,5 Kemudian Naik Dari 4 Boleh Tahu Gak Mas Itu Datangnya Dari Mana 4% Makanya Pertanyaan Mbak Nisa Sama Dengan Pertanyaan Kami Di GR Ini Kami Pertanyakan Di permohonan Itu Angka 4% Datangnya Dari Mana 3,5% Waktu Pemilu 2014 Datangnya Dari Mana Termasuk 2,5% Waktu Pemilu 2009 Itu Angka Turun Dari Mana Nah Setelah Kita Cek Memori Funding Dari Pembahasan Undang-Undang Pemilu Itu Gak Ada Sama Sekali Mbak Nisa Yang Menjelaskan Angka Itu Datang Dari Mana Nah Makanya Kita Katakan Karena Ini Berkonsekuensi Luar Biasa Kepada Hangusnya Suara Pemilih Maka Harus Dihitung Dengan Benar Karena Ada Rumus Matematika Pemilu Secara Universal Yang Dipakai Oleh Banyak Negara Untuk Menghitung Ambang Batas Ini Sebagai Salah Satu Variable Dari Sistem Pemilu Makanya Yang Tadi Sudah Disampaikan Juga Dalam Permohonan Kami Ada Rumus Tagih Para Itu Yang Menjadikan Jumlah Daerah Pemilihan Kemudian Rata-rata Daerah Pemilihan Jumlah Kursi Dan Rata-rata Kursi Sebagai Variable Untuk Menghitung Up Parliamentary Threshold Jadi Angka Satu Persen Itu Hasil Simulasi Berdasarkan Hasil Pemilu 2019 Jadi Kedepan Kalau Memang Mau Berlakukan Kembali Parliamentary Threshold Ya Dihitung Nanti Jumlah Kursi DPR Atau Jumlah Kursi Lembaga Perwakilannya Di 2019 Berapa Rata-rata Berseran Dapilnya Berapa Itu Yang Nanti Akan Dihitung Ulang Jadi Rumus Itu Yang Kita Harapkan Dimasukkan Kedalam Undang Undang Pemilu Sehingga Nanti Ketika Saatnya Penghitungan Perlehan Suara Nasional Selesai KPU Tinggal Memasukkan Rumus Itu Nah Itu Yang Kedua Soal Pemberlakuan Ketentuan Parlementary Threshold Ini 2029 Di Permohonan Kita Tidak Menyebut Spesifik Ini Berlakukan Kapan Dan Kita Memang Sadar Bahwa Ini Tahapan Pemilu Sudang Berjalan Permohonan Ini Kita Masukkan Mbak Nisa Sekitar Pertengahan Agustus 2023 Jadi Kita Tidak Punya Tidak Punya Pretensi Ini Akan Diberlakukan 2024 Atau 2029 Selangat Kita Adalah Parlementary Threshold Ini Mesti Dihitung Dengan Benar Tapi Saya Kira Perpimbangan MK Juga Bijaksana Saya Sepakat Dengan Mas Rofik Dan Prof. Juanda Di Permohonan Soal Usia Itu Memang Kita Tahu Semua Mas Rofik Itu Putusan Yang Kontroversial Penuh Persoalan Dan Bahkan Kalau Kita Sigi Dari Berbagai Macam Kajian Akademik Kita Bisa Pertanyakan Apakah Memang Benar Komposisi Hakim Yang Mengabulkan Itu Betul Lima Orang Atau Tidak Karena Prof. Eni Misalnya Dengan Daniel Speak Itu Kan Yang Dia Mau Hanya Gubernur Saja Elected Official Yang Boleh Mengesampingkan Sarat Usia Jadi Saya Kira MK Mungkin Belajar Dari Putusan 90 Yang Kemudian Sangat Kontroversial Jadi Tengah Tahapan Pemilih Yang Berjalan Dan Apalagi Ini Mendekati Pengumuman Hasil Akhir Perolehan Suara Ya Kalau Itu Diberlakukan Sekarang Itu Akan Merubah Konstelasi Akan Menimbulkan Kasakusuk Yang Luar Biasa Maka Untuk Prinsip Fairness Sudah Nanti 2029 Saja Saya Kira Itu Pertimbangan MK Baik Jika Memang Putusan Ini Masuk Di Agustus 2023 Sementara Putusan 90 Itu Sekitar Di Bulan September Sebenarnya Lebih Duluan Ini Masuknya Mas Mas Kalau Masuknya Permohonan Soal Usia Capres Itu Lebih Awal Itu Dari April Atau Juni Lebih Awal Jadi Time Frame Itu Memang Lebih Awal Soal Perkara Usia Capres Saya Ingatkan Pihak Terkait Usia Capres Itu Kita Masuk Di Pihak Terkait Di Semester Awal 2023 Pemirsa Kami lanjutkan Diskusi Bersama Guru Besar Hukum Tata Negara Sekaligus Founder Trias Konstitundum Institut Profesor Juanda Sekjen Partai Perindo Ahmad Rafik Dan Peneliti Perludem Fadli Rama Daniel Kita Lanjutkan Saya ke Mas Rafik Terlebih dahulu Mas Rafik Dengan Abang Batas Yang selalu Naik Sejak Pemilu 2009 Hingga Pemilu 2024 Ini Seperti Melanggengkan Kekuasaan Hegemoni Di Parlemen Yang Mengorbankan Suara Masyarakat Kalau Menurut Anda Sebenarnya Angka yang Ideal Berapa Persen Ya Selama ini Memang Tidak ada Batasan Yang Serius Dari DPR Kalau Semangat Partai DPR Itu Kan Pengennya Seluruh Partai Kecil Selesai Diberi Kesempatan Kekil Pemilu Tapi Tidak Kan Pernah Bisa Sampai Kesana Berarti Memang Memang Ada Ego Kepartaya Disitu Pada Saat Meramu Persenat Angka Pasti Pasti Karena Kan Kalau Undang-Undang Yang Lalu Itu Dirubah Pasti PT-nya Tidak Lagi Empat Tapi Bisa Lima Bisa Enam Bisa Tujuh Kita Ingat Beberapa Partai Yang Besar-besar Itu Kan Langsung Pengennya Tujuh Persen Jadi Biar Hanya Ada Lima Atau Enam Orang Yang Enam Partai Yang Ada Di Parlemen Yang Lainya Itu Hanya Partai Pengembira Menurut Saya Ini Perlu Diluruskan Dulu Soal Makna Demokrasi Kita Dan Makna Pemilu Kita Kalau Pemilu Kita Ini One Man One Food Seharusnya Tidak Ada Batasan Dalam Soal Parlemen Territrisul Yang Dibatasi Itu Adalah Yang Pertama Soal Fraksi Jika Di Fraksi Itu Tidak Misalkan Kalangan DPR Bersepakat 5% Fraksi Trisul Maka Partai Yang Tidak Memenuhi 5% Harus Bergabung Nah Ini Kan Tidak Mematikan Satupun Suara Rakyat Yang Ada Di Di Pemilu Itu Karena Ini Adalah Banyak Banyak Sekali Konflik Of Interest Di Antara Partai Partai Yang Lain Maka PT Ini Menjadi Dalil Untuk Penyederahan Partai Padahal Penyederahan Partai Dengan Tidak Menghilangkan Suara Rakyat Itu Dengan Fraksi Trisul Karena Disitu Sah Partai Tetap Bisa Mengantarkan Wakilnya Kesenaian Mau Dapat Satu Ya Boleh Mau Dapat 15 Juga Boleh Mau Dapat 100 Juga Boleh Artinya Memang Tidak Membatasi Partai Itu Kesenaian Tetapi Memang Perlu Ada Syarat Misalkan Dulu Pada Saat PT 2,5% Ada Syarat Bagi Partai Yang Tidak Lolos 2,5% Misalkan Ini Ada PT 2,5% Bagi Partai Yang Tidak Lolos 2,5% Maka Dia Harus Ganti Nama Maka Disitu Ada Namanya PK Menjadi PKS Ada PBB Ada PBB Partai Bintang Bulan Menjadi Partai Bulan Bintang Kayak Begitu Jadi Ada Perubahan Perubahan Nama Yang Ada Konsekuensi Ketika Partai Tidak 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 Idealnya Memang PT Ini Tidak Perlu Ada Yang Ada Itu Adalah Fraksi Teresu Karena One man One foot Itu Adalah Suara Rakyat Yang Sadan Kita Harus Menyelamatkan Kedaulatan Demokrasi Dengan Itu Versi Saya Baik Saya ke Prof. Juwanda Prof. Juwanda Tadi Mas Rok Mengatakan Misalnya Ditetapkan Mungkin 2017 Sempat Ada Usulan Dari Kementerian Dalam Negeri PT 4 Bahkan Bisa 5% Misalnya Ditetapkan Misalnya 5% Yang Kurang 5% Itu Kemudian Partai Partai Yang Kurang 5% Kemudian Bergabung Menurut Anda Bagaimana Dengan Mekanisme Ini Ya Memang Begini Sifat Dan Karakter Dari Sebuah Produk Hukum Itu Memang Untuk Mengatur Sebuah Hal Yang Dianggap Layak Yang Dianggap Adil Yang Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat Dan Juga Dalam Kerangka Untuk Memenahi Demokrasi Kita Sekira Kalau Memang Ide Ide Itu Adalah Tidak Tidak Bertuntangan Dengan Konstitusi Dan Itu Diputuskan Oleh DPR Dan Itu Ada Memang Open Legal Policy Saya Kira Tidak Ada Masalah Sebenarnya Tidak Ada Teori Yang Khusus Untuk Katakanlah Membatasi Atau Tidak Membatasi Tetapi Misalnya Katakan Tadi 5% Terus Yang Kurang Kurang 5% Itu Tetap Diakui Misalnya Itu kan Merupakan Sebuah Pengaturan Yang Bersarat Misalnya Sekira Tidak Ada Masalah Artinya Untuk Memenit Atau Mencegah Suara Suara Yang Begitu Besar Terbuang Itu juga Terhindari Misalnya Sekira Juga Salah Satu Apa Strategi Atau Bentuk Hal Yang Bisa Diterima Nah Namun Demikian Kalau Memang Ini adalah Merupakan Sebuah Keputusan Mahkamah Konstitusi Tentu Prinsip Dari Dari Keputusan Mahkamah Konstitusi Itu Sendiri Yang Sekarang Ini Adalah Bagaimana Paranel Teri Tresfal Itu Sendiri Ya Jangan Diatur Secara Secara Apa Yang Dapat Merugikan Mungkin Mungkin boleh Tepatnya Prof Jelanda Jangan Diatur Secara Hitung-hitungannya Dalam Tanda kutip Asal-asalan Ya Benar Makanya Itu kan Ini Yang Saya Sampaikan Kalau Tidak Salah 2019 Itu Ada 13 Juta 500 Suara Yang Terbuang Nah Suara itu Suara Rakyat Inilah Dikonek Dengan Prinsip Kedaulatan Rakyat Sebagaimana Dalam Konstitusi Kita Dan Itu Alat Dasar Dari Mahkamah Konstitusi Mengluarkan Khususannya Itu Kemarin Saya Kira Tepat Sekali Kalau Kita Bicara Soal Bagaimana Kedaulatan Rakyat Itu Sesungguhnya Diperhatikan Dan Tidak Ada Suara Terbuang Maka Apa yang Disampaikan oleh Mas Ropik Tadi Misalnya Agak Sedikit Ekstrim Dengan 0% Itu Sebenarnya Kalau Memang Itu Disepakati Ya Saya Bisa Terima Bak Begini Ini Ada Korelasi Dengan Presiden Terus Berapa Berapa Kali Secara Akademis Di dalam Tetaran Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Di Seminar Kami Sudah Membahas Itu Dari Sejak Berapa Lima Tahun Yang Lalu Bahwa Sebenarnya Itu Tidak Perlu Bahwa Presiden Telsol Itu Sendiri Adalah Tidak Sesuai Dengan Undang Dasar 45 Tapi Masih Juga Berapa Kali Dilakukan Bukatan Permohonan Di IMG Juga Ditolak Baik Saya Ke Mas Fadli Tadi Prof. Menyodah Mengatakan 2019 13 Tengah Juta Suara Terbuang Berarti Lebih Dari 5% Dari Daftar Pemilih Tetap Suara Masyarakat Ini Terbuang Tadi Anda Menyebut Soal Rumus Matematika Pemilu Sebenarnya Seperti Apa Mekanisme Penghitungannya Jadi Tidak Hanya Mengakomodir Kepentingan Partai Hegemoni Di Parlemen Ya Satu Prinsip Penting Yang Perlu Diperhatikan Dalam Menentukan Parlement Trade Result Dalam Semangat Penyederhanaan Sistem Kepartayan Adalah Konsistensi Dengan Pemilu Proporsional Sistem Pemilu Kita Sistem Pemilu Proporsional Jadi Bagaimana Keterwakilan Semua Wilayah Suku Agama Itu Bisa Diwakili Dan Kemudian Juga Bagaimana Kelompok Kelompok Ideologi Dan Segala Macam Yang Banyak Bisa Diwakili Nah Konsistensi Hasil Pemilu Yang Sejalan Dengan Prinsip Pemilu Proporsional Itu Menjadi Bagian Yang Tidak Boleh Dilupakan Dalam Menata Sistem Kepartayan Nah Kalau Kalau Hanya Berharap Dalam Penyederhanaan Sistem Kepartayan Artinya Kita Bicara Soal Penyederhanaan Sistem Kepartayan Di Parlemen Kan Parlemen Trade Threshold Bisa Dikatakan Gagal Sebab 2,5% 2009 Hasilnya 9 Parpol Di Parlemen Naik 3,5% Di 2014 Parpol Nya Berlambat Tambah Satu Kemudian Naik Di 4% Di 2019 Parpol Nya Hanya Berkurang Satu Nah Artinya Parlemen Trade Threshold Mau Dinaikkan Sampai Berapa Apakah Mau Dinaikkan Sampai 20% 10% Bahkan Tidak Ada Satupun Partai Politik Mencapai 20% Suara Nasional Artinya Variable Parlemen Trade Threshold Untuk Penataan Sistim Kepartayan Bisa Dikatakan Tidak Efektif Tidak Efektif Kalau Mau Menata Sistim Kepartayan Ada Variable Variable Lain Yang Perlu Diperhatikan Misalnya Besaran Daerah Pemilihan Dan Termasuk Seperti Yang Tadi Disampaikan Mas Rofi Soal Threshold Fraksi Kita Juga Sepakat Kalau Misalnya Parlement Threshold Ditiadakan Juga Tidak Apa Karena Menurut MK Itu Sesuatu Kalau Ada Dia Konstitusional Tapi Sepanjang Dihitung Dengan Rasional Tapi Kalau Mau Dihilangkan Juga Tidak Apa-apa Sepanjang Itu Disepakati Dalam Proses Pembahasan Undang Pemilu Jadi Kalau Mau Menetap Sistim Kepartayan Memang Tidak Bisa Parsial Mau Ada Abang Batas Fraksi Misalnya Maksimal Minimal Partai Politik Di Parlement Itu Hanya Enam Boleh Membuat Fraksi Nah Yang Sisanya Yang Memiliki Kursi Kalau Dia Di Luar Ranking Enam Besar Silahkan Misalnya Membentuk Koalisi Atau Bergabung Ke Kelompok Yang Enam Atau Persentase Kursi Minimal 30% Kursi Baru Boleh Bikin Praksi Itu Boleh Juga Jadi Variablenya Banyak Kalau Untuk Menatap Sistim Kepartayan Tidak Bisa Hanya Bergantung Ke Parlement Tres Baik Saya Yang Menduga Bahwa Keputusan Ini Untuk Mengakomodir Satu Partai Yang Suaranya Tiba-tiba Melonjak Menurut Anda Bagaimana Ya Kalau Langsung Diperlakukan Hari Ini Saya Kira Itu Adalah Bagian Dari Akomodir Tetapi Kalau Tidak Diperlakukan Hari Ini Barangkali Itu Tadi Mk Lebih Berfikir Soal Konflik Of Interest Tetapi Menurut Saya Dengan Adanya Pengkajian Mk Yang Terkait Dengan PTE Parlementary Tres Ini Ini Juga Membuka Ruang Kepada Presiden Tres Jadi Mas Farley Melalui Perluden Saya Kira Bisa Mengugat Lagi Mk Untuk Mengkaji Itu Agar Memang Kedepannya Di 2029 Ini Kita Benar-benar Menghadapi Sebuah Aturan Demokrasi Yang Benar-benar Clear Dan Itu Apa Seimbang Dan Semua Bisa Merasakan Proses Kedua Baik Baik Terima kasih Banyak Mas Rofik Prof Juanda Mas Fadli Telah Bergabung Bersama kami Di Anjusrum Baik Selamat 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 Malam Selamat 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 Pemirsa tradisi kenduri di Jombang, Jawa Timur berakhir ricu. Kericuan terjadi karena ada seorang pemuda diduga mencopet di tengah ribuan warga yang berdesakan saat berebut buah durian. Dan informasi yang akan hadir sekaligus menutup jumpa kita di AI Newsro malam hari ini. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anishada Suki pamit, selamat malam. Sampai jumpa. Tradisi kenduri durian di lapangan desa Wono Salam, Kecamatan Wono Salam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur minggu siang diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi lantaran ada seorang pemuda yang diduga mencopet di tengah ribuan warga yang beribut gunungan buah durian gratis. Panitia segera melerai aksi main hakim sendiri sehingga acara kenduri durian dapat kembali berjalan. Sementara pemuda yang diduga mencopet diserahkan kepada petugas keamanan guna pemeriksaan lebih lanjut. Kenduri durian merupakan tradisi rutin yang digelar setiap tahunnya. Sebanyak sembilan gunungan kecil dan gunungan raksasa buah durian setinggi 8 meter habis di serbu warga. Terima kasih telah menonton!